Selamat malam, pada malam hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam surga, Bapak yang baik, terima kasih atas penyertaanmu. Pada saat ini kami akan mendengarkan firmanmu, ajar kami supaya dapat mendengar dan memahaminya dengan baik. Di dalam nama Yesus, amin. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Wahyu 12 ayat 15 dan 16 Kisah perempuan di dalam Wahyu 12 tidak asing lagi bagi para pembaca di dunia Romawi Purba. Penulis zaman kuno, Homer, berkisah tentang Leto, mempelai Zeus, raja dari semua dewa-dewa Yunani. Hera, ratu para dewi Yunani, cemburu dan marah saat mendengar bahwa Leto akan melahirkan anak kembar. Dalam kemarahannya, Hera melarang semua tanah di muka bumi memberi perlindungan bagi Leto. Maka Leto mengembara dari satu tempat ke tempat lain tanpa mendapat tempat untuk beristirahat. Piton, sekor naga besar yang memuntahkan racun hitam, mendapat peringatan bahwa suatu hari nanti putra Leto akan menghancurkan dirinya. Jadi, Piton mengejar Leto selagi dia mengembara di bumi, dengan harapan dapat menghancurkannya sebelum kelahiran anaknya itu. Poseidon turun tangan, menimbulkan pulau Delos dari tengah lautan. Delos mengambang di puncak samudera dengan hanya satu pohon palem sebagai tumbuhan. Karena Delos bukan bagian dari daratan, maka pulau itu bebas dari kekuasaan Hera dan Leto bisa beristirahat di keteduhan pohon palem. Saat naga datang mencarinya di sana, Poseidon menanggabalkan pulau itu sementara waktu untuk menyembunyikannya dari piton. Hera marah karena Leto mendapatkan tempat pelindungan. Dia memerintahkan Illithia, Dewi kelahiran anak-anak, agar tetap di Olimpus dan tidak menolong kelahiran anak kembar Leto. Akibatnya, Leto menderita sakit bersalin selama sembilan hari hingga akhirnya Hera menyerah. Yang lahir pertama adalah Artemis, Dewi penduduk Asia Kecil, dan berikutnya lahir Apollo. Zeus memberkati kedua anak kembar ini dengan busur kuat dan anak panah ajaib. Apollo turun ke lereng gunung Parnasus dan membunuh piton dengan seribu panah ajaib. Di Asia Kecil, tradisi Romawi menyamakan Leto dengan Dewi Roma. Dia menjadi Dewi Ibu dan Kaisar Romawi adalah anaknya. Dalam penglihatan kitab wahyu, Yesuslah yang membunuh naga dan binatang-binatangnya. Melalui pribadi Herodes, naga Romawi berusaha menghancurkan Yesus saat dia dilahirkan. Pelariannya dari Herodes merupakan pertanda kelepasan perempuan dalam ayat di atas dan umat yang sisa dalam ayat sebelumnya. Penglihatan mengambil alih salah satu mitos besar pada zamannya untuk mendemonstrasikan superioritas Yesus dibanding orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk tidak mengalihkan perhatian kami pada orang-orang yang mengaku hebat. Engkau lah sumber makna dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa di dalam namanya Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin.